Ya, pemirsa selain sepatu bermotif kain sasirangan, seorang pembuat kue di Bajar Masin terinspirasi untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal. Dengan menciptakan panganan khas banjar, yakni kue bulu basah dengan motif sasirangan. Harga per biji kue ini hanya dipatok Rp50.000. Sasirangan Sasirangan, nama ini biasanya identik dengan kain batik khas Kalsong. Namun di tangan pembuat kue serining sih, warga jalan Yosudarso Komplek Agraria 1 Banjarmasin, kue bulu pun bisa dibuat motif sasirangan dengan cita rasa yang tidak kalah dengan kue bulu kebanyakan. Serining sih sudah setahun ini memproduksi kue bulu motif sasirangan. Ia mengaku terinspirasi membuat kue ini untuk melestarikan budaya serta kearifan lokal, sekaligus menciptakan panganan baru khas banjar. Menurutnya kue bulu buatannya menggunakan bahan alami tanpa pengawet. Seperti telur ayam, tepung, susu bubuk, susu kental, dan margarin cair. Kue bulu sasirangan dibuat secara sederhana. Setelah semua bahan dicampur dan dihaluskan menjadi adonan, proses kemudian dikukus selama 15 menit. Metode ini membuat kue lebih lembut sehingga enak dinikmati, dan proses ini membuat pelanggan menyukainya. Ibu tiga anak ini mengatakan saat ini ia memproduksi 6 motif kue sasirangan dengan beragam corak dan warna. Namun ke depannya ia berniat untuk memperkaya motif baru, sesuai dengan jumlah corak yang ada di kain sasirangan. Ibu, sudah berapa lama bikin kue ini? Kalau bucinku kita sudah kurang lebih 6 tahun. Kalau untuk pengembangan boli-boli sasirangan kita kurang lebih 1 tahun. Kalau kelebihannya sih, kalau menurut pelanggan, dia bilang lebih lembut. Itu lagi coraknya lebih bagus. Selamanya ada berapa coraknya dibikin? Kita ada bikin 6 motif. Menurut beberapa pembeli, kue bolu sasirangan buatan seriningsi ini unik karena beda dengan kue sejenis. Selain tampilannya yang tak lazim, rasanya juga lebih enak sehingga menjadi alternatif hidangan bersama keluarga. Harganya pun masih terjangkau, yakni Rp50.000 per biji. Yang uniknya, ya ini, macam-macam sih.